Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Lunca adalah sayuran yang sangat dikenal di masyarakat Indonesia Dalam bahasa Jawa disebut ranti atau bobosa dalam bahasa Maluku Lunca memiliki nama latin Solanum nigrum L dan digolongkan dalam keluarga Solanace atau labu-labuan Tanaman ini berasa dari Eropa dan Asia Barat kemudian menyebar secara luas melalui Malaysia Tumbuhan ini digunakan sebagai obat-obatan lebih dari 2000 tahun lalu Di Indonesia, lenca banyak dikonsumsi sebagai lalapan atau sayuran Nah, buah lenca yang berbentuk bulat kecil dipercaya memiliki khasiat untuk berbagai penyakit ya teman-teman mahalnya dengan terong yang mudah ditemui dan memiliki sejumlah manfaat Secara tradisional, buah dan daun tanaman ini telah digunakan sebagai obat pusing di Meksiko Di negeri China, digunakan untuk mengurangi radang ginjal dan kandung kencing juga sebagai anti-diare Di India, dipakai untuk menyembuhkan penyakit anjing gila Di samping penggunaannya sebagai ramuan tradisional beberapa studi ilmiah menunjukkan lenca memiliki aktivitas anti-ulserogenik yang berhubungan dengan lambung, sistem sarapusat dan sebagai agen anti-neoplastik serta memiliki peran sitoprotektif melawan kerusakan sel ginjal Hasiat atau manfaat dari buah yang mungil dan berwarna hijau atau ungu tersebut diantaranya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti herpes, borok, dan lain sebagainya Selain itu, buah lenca juga bisa menjadi obat kanker yang alami dan mujarab karena buah tersebut mengandung senyawa solasonin, solasodin, solamargin, dan solanain Senyawa itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker yang tak terkendali Solasodin mempunyai efek menghilangkan sakit menurunkan panas, anti-radang, dan anti-shock Solamargin dan solasain memiliki efek antibakteri sedangkan solanain sebagai anti-mitosis Senyawa-senyawa itu bisa mengatasi gangguan kanker yaitu kanker payudara, leherahim, lambung, dan saluran pernafasan Hasiat lain dari terong kecil ini yang sering dilalap ini adalah sebagai jat anti-remati Pengobatan tradisional di Nigeria percaya bahwa terong dapat menyembuhkan atau setidaknya mengurangi serangan rematik tertentu bahkan mengobati esam urat Tak hanya di Nigeria di Korea sebagai negara maniak ginseng terong-terongan diyakini punya keajaiban untuk mengobati beberapa penyakit Daun yang telah dikeringkan termasuk buahnya bisa dikonsumsi untuk mengobati sakit pinggang, encok, pinggang terasa kaku, dan nyeri yang lainnya Secara empiris, tumbuhan ini bahkan mampu mengobati campak atau cacar air ketergantungan alkohol, gastritis, dan bekas luka bakar Tanaman keluarga ini mengandung senyawa yang dapat meningkatkan aliran darah ke Mr. P sehingga dapat meningkatkan ereksi Senyawa yang dikandung hampir semua jenis terong-terongan dapat meningkatkan sirkulasi darah Namun, di sisi lain beberapa hasil penelitian menunjukkan efek negatif tanaman lencak yang dapat menurunkan jumlah sperma sehingga mengganggu kesuburan khususnya pada kaum Adam Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.